Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat pixel art tanpa menggunakan software seperti Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop yang terbilang cukup susah untuk digunakan oleh pemula Di sini, kita tidak akan menggunakan kedua software tersebut ataupun software sejenisnya Tapi, kita akan membuatnya menggunakan sebuah situs web yang bisa kita akses secara gratis baik di smartphone ataupun di laptop dan komputer yang kita miliki Oke, tanpa banyak basa-basi lainnya, langsung saja kita mulai tutorialnya Let's go! Oke teman-teman, jadi nama situsnya itu adalah pixelart.com Di sini, kita bisa membuat berbagai macam gambar piksel yang didukung dengan berbagai macam tools sederhana tetapi memiliki fungsi yang sama dengan tools-tools seperti di Adobe Illustrator untuk pembuatan pixel art Sebelum kita membuat gambar piksel di pixelart.com ini pastikan kita mendaftar akun terlebih dahulu di pixelart.com Caranya sangat mudah Klik create akun, lalu nanti kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran Kita bisa mendaftar dengan menggunakan akun sosial media atau akun Google yang kita miliki Pilih salah satunya saja Di sini saya akan menggunakan akun Google untuk didaftarkan ke pixelart Lalu setelah itu, isi data-data yang diminta seperti username, password, tanggal lahir, dan bio yang bisa kamu atur di halaman pendaftaran Setelah itu, centang tombol I agree to pixel art term of us Dan pilih complete scene up Sampai sini kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran di pixelart.com Selanjutnya, untuk membuat gambar piksel Langsung saja kita pilih start drawing di bagian paling kanan atas Klik new drawing untuk membuat gambar piksel yang baru Lalu atur ukurannya sesuai dengan ukuran yang ingin kita buat Misalnya, di sini saya akan membuat gambar piksel dengan ukuran 200x200 piksel Setelah itu, pilih new drawing Nah, inilah tampilan awal ketika kita sudah membuat project baru Di sini ada beberapa tools yang perlu kita pahami terlebih dahulu Agar mempermudah kita dalam pembuatan pixel art yang bernilai seni tinggi Di bagian paling kiri, kita bisa melihat tools-tools sederhana Yang bisa digunakan untuk membuat objek yang kita inginkan Yang pertama, ada pencil tools Yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk gambar yang bebas Layaknya kita menggambar menggunakan pensil dalam kehidupan nyata Selanjutnya, ada brush tool yang bisa kita gunakan untuk membuat efek brush seperti ini Oh iya, di sini juga tersedia beberapa pilihan brush lainnya Yang bisa kamu kombinasikan untuk membentuk objek yang sempurna Jika kita ingin membuat garis lurus tanpa ada belokan Kita bisa menggunakan line tools untuk membentuk garis lurus selurus jalan tol Setelah itu, jika kita ingin mengganti warna yang dibentuk Kita bisa pilih primary color di bagian paling kanan bawah Pilih warna yang diinginkan, lalu select color Dan warna akan otomatis berubah sesuai dengan warna yang kamu pilih Selanjutnya, ada square tools yang bisa digunakan untuk membentuk kotak atau persegi seperti ini Di sebelahnya, ada juga circle tools yang bisa kita gunakan untuk membentuk lingkaran seperti ini Kemudian, ada juga bucket tools yang bisa kita gunakan untuk mewarnai setiap objek yang kita buat Contohnya, disini saya akan mewarnai kotak ini dengan warna biru Maka, saya akan pilih bucket tools terlebih dahulu Lalu mengubah primary color menjadi warna biru Dan letakkan di bagian yang mau kita warnai seperti ini Kemudian, ada juga move tools yang bisa kita gunakan untuk memindahkan objek seperti ini Namun, jika kita ingin memindahkan sebagian objek saja, kita bisa pilih select tools Lalu pilih objek yang mau kita pindahkan Dan kamu bisa memindahkan objek yang tadi dipilih ke area lainnya tanpa merubah posisi objek lainnya Selain itu, tools ini juga bisa kamu gunakan untuk mengatur ukurannya menjadi lebih besar atau kecil Oh iya, kamu juga bisa menambahkan text dengan menggunakan text tools seperti ini Dan untuk tools-tools lainnya, kalian bisa explore lagi nanti setelah menonton video ini Sekarang, mari kita pindah ke bagian paling kanan di layar Di sini, kamu bisa mengatur layar dengan sangat mudah Pilih add layer untuk menambahkan layar Di sini, kamu bisa menambahkan layar dengan jumlah yang tidak terbatas sesuai dengan jumlah layar yang akan kamu buat Untuk memindahkan layar ke bawah, kamu bisa pilih move layer down Dan untuk memindahkan layar ke atas, kamu bisa pilih move layer up Oh iya, jika ada layar yang ingin kamu buang, kamu bisa pilih delete layer agar layarnya terhapus Nah itu tadi beberapa fungsi tools utama yang akan sering kita gunakan untuk membuat pixel art Selanjutnya, kita akan praktek membuat pixel art yang sederhana saja Let's go! Pertama-tama, kita akan atur warna backgroundnya terlebih dahulu Caranya sangat mudah Pilih bucket tools, lalu pilih warna yang kita inginkan Misalnya, di sini saya akan menggunakan warna biru sebagai warna background utamanya Untuk tools gambarnya, saya akan menggunakan line tools agar hasilnya lebih rapih Tapi kamu juga bisa menggunakan pencil tools ataupun brush tools untuk membentuk gambar pikselnya Setelah itu, atur warna toolsnya menjadi warna hitam Dan tinggal kita buat gambar piksel sesuai dengan gambar yang kita inginkan Di sini saya akan percapat sedikit agar durasinya tidak terlalu panjang Terima kasih telah menonton! Oke, jika sudah selesai, kita bisa langsung mendownload gambar yang tadi sudah kita buat Caranya, klik download Lalu di sini kita juga bisa memperbesar ukuran gambar agar lebih tinggi resolusinya Misalnya, di sini saya akan ubah menjadi 900x900 piksel Kemudian kita pilih download png dan gambar piksel pun sudah berhasil kita buat Nah, jika sudah terdownload, kita bisa upload karya piksel art kita Misalnya ke OpenSea untuk dijadikan NFT yang bisa dijual Nah, untuk cara menjualnya, kamu bisa tonton video di atas ini Nah, itu tadi cara membuat piksel art untuk pemula Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat Silakan tekan tombol like and subscribe Agar kamu tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya Yang akan saya share di channel ini Serta jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar Agar channel ini makin berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih dan sampai jumpa